selamat menikmati di rakat terakhir 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 maka saya terakhir 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 Ada pun solat syakban Solat nisbu syakban Yang bid'ah Kata seluruh ulama Itu dilakukan Di malam 15 15 syakban Cara mengerjakannya Yalah 100 rokaat Sudah enak kita ya Sudah maudu 100 lagi Jadi enak, tidak amalkan 100 rokaat, 2 rokaat Assalamualaikum Di tiap rokaatnya Setelah baca fatihah Dia baca gulullah ahad Sebanyak 11 kali Kalau ingin yang lain Yalah solat 10 rokaat Lebih dengan, tidak 100 Tapi 10 rokaat Di setiap rokaatnya dia baca al-fatihah Baca fatihah setelah fatihah Dia baca gulullah ahad 100 kali Solat ini Solat nisbu syakban ini Diraitkan termasuk Diraitkan termasuk Kelompoknya solat-solat Orang-orang salaf dulu Melakukan solat ini Dan mereka Beri nama Solat Rau'ib ini Solat nisbu syakban itu Diistirahakan dengan Solatul khair Mereka berkumpul Di masjid Untuk melakukan solat ini Dan kadang-kadang Mereka melaksanakan solat Nisbu syakban itu Berjamaah Waru'i an'anil hasan A'anil hasan A'anil hasan A'anil hasan Bahwa barang siapa Melaksanakan solat ini 100 rokaat 10 rokaat ini Di malam ini Di malam 15 itu Maka Allah akan Menatap orang itu 7 kali 7 kali tatapan Memendang 7 kali pandangan Artinya Memberi rahmat 7 kali rahmat Dan Allah Setiap pandangan itu Akan Memenuhi 70 macam Keinginan Cita-cita Cita-cita yang Paling rendah Adalah Mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala